Ya, sosoknya yang besar, berbulu lebat, ramah, dan jinak membuat orangutan menjadi salah satu primata kesayangan dunia. Sayang, sifat bersahabat itu pula yang membuat perburuannya makin mengiring mereka ke jurang kepunahan. Kebanyakan orangutan yang hidup di Indonesia berasal dari spesies Pongo Pygmaeus dan Pongo Abeli. Primata bertubuh besar yang 96,4% struktur genetiknya sama dengan manusia ini, banyak hidup di hutan Kalimantan dan Sumatera, terutama di wilayah hutan hujan tropis yang kaya vegetasi sumber pangan mereka. Primata pemalu dan jinak ini hidup dalam keluarga kecil mereka, nyaris tidak pernah bertindak agresif dan lebih memilih untuk menghindari musuh. Ya, itu dia orangutan yang ada di belakang saya ini, memang seperti sifatnya mereka tidak menyerang dan lebih memilih untuk hidup solitar atau menyendiri. Seperti yang itu, dia hidup bersama dengan seekor anaknya. Dan memang selain itu mereka juga mempunyai sifat aboreal, yaitu menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk bergelantungan atau hidup di atas pohon. Jadi sangat jarang kita akan melihat mereka di daratan, kecuali di kebun binatang, di mana mereka sudah merasa aman dan nyaman dan pasti bahwa tidak ada predator lainnya yang akan menyerang mereka apabila berada di bawah. Populasi orangutan di Indonesia yang menyusut drastis membuat primata pemakan buah-buahan dan serangga ini dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Di Sumatera saja, populasinya tinggal 200 individu saja. Maka secara internasional, orangutan pun dimasukkan dalam golongan satwa critically endangered alias terancam punah. Orangutan dewasa memiliki sifat kuat melindungi anaknya dari manusia, predator utama mereka, selain macan tutul, burung elang dan ular boah. Sehingga perburuan bayi orangutan dipastikan membawa kematian bagi induknya yang harus dibunuh agar melepaskan perlindungan atas buah hatinya. Selain itu, orangutan hanya bereproduksi antara 7 hingga 8 tahun sekali. Stak induk pun merawat sendiri anaknya hingga usia 6 tahunan. Agresivitas perburuan yang tak sebanding dengan jumlah kelahiran inilah yang membuat jumlah orangutan kian cepat melaju pada kepunahan. Kini, sudah saatnya, masyarakat Indonesia kompak berkomitmen bersama komunitas global untuk serius melindungi dan menyelamatkan orangutan. Tak hanya sekedar menjadi slogan, tapi benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata. Lianita Ruhyat, Dedy Apriyadi, Jakarta